Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya Adalah tentukan formula dari fx ketika disini diberikan bahwa df per dx adalah 3x kuadrat dikurangi 2x plus 1 Jika f satunya sama dengan 0 Maka dari itu kita ketahui bahwa df per dx dituliskan disini nilainya sama dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 2x Lalu akan ditambahkan dengan 1 Maka disini kita ketahui jika f1 sama dengan 0, f1 ini adalah bentuk dari fx Maka dari itu dimana untuk mendapatkan fx kita harus mengintegralkan df per dx Maka dari itu disini kita bisa dapatkan bahwa fx akan sama dengan integral dari 3x kuadrat dikurangi 2x plus 1 dx Seperti ini Maka rumus integral sendiri adalah ketika kita punya integral dari x pangkat n dx Akan menjadi 1 per n plus 1 x pangkatnya adalah n plus 1 disini adalah plus c Seperti ini ya rumus dari integral Maka dari itu akan berubah nilainya disini menjadi kita masukkan dalam kurung 3 per disini adalah 2 ditambahkan dengan 1 Lalu adalah x pangkatnya adalah 2 plus 1 Akan kita tambahkan dengan disini nilai dari minus 2 per 1 ditambah dengan 1 Dari x pangkatnya adalah 1 ditambahkan dengan 1 per 0 plus 1 x pangkatnya adalah 0 plus 1 ya Lalu akan kita tambahkan juga dengan nilai dari c Seperti ini Maka kita bisa tuliskan fx kita nilainya akan menjadi 3 per 3 disini adalah 1 ya Maka disini akan menjadi x pangkat 3 Yang akan kita tambahkan dengan disini min 2 per 2 ya akan menjadi min 1 Maka dari itu disini akan menjadi minus x kuadrat Yang akan kita tambahkan dengan disini adalah 1 per 1 Yaitu adalah 1 x pangkat 1 atau x disini ya akan kita tambahkan dengan c Maka kita bisa tuliskan bahwa fx kita akan menjadi x pangkat 3 dikurangi x kuadrat Yang akan ditambahkan dengan x ditambahkan dengan c Maka sekarang kita akan gantikan x nya dengan 1 ya Disini akan menjadi 1 pangkat 3 akan dikurangi dengan nilai dari 1 kuadrat Akan ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan c Yang hasil perhitungannya adalah sama dengan 0 Maka dari itu disini akan menjadi 1 pangkat 3 adalah 1 Dikurangi dengan 1 kuadrat yang nilainya juga lah 1 Akan ditambahkan dengan 1 ditambahkan c sama dengan 0 Maka 1 min 1 habis ya disini akan menjadi 1 sama dengan min c Atau kita bisa tuliskan bahwa c nya sama dengan minus 1 Maka sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus yang saya centang ini ya Untuk bisa mendapatkan nilai dari formula fx nya Atau disini akan menjadi fx kita nilainya akan sama dengan Dan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambahkan dengan x Lalu c nya kita gantikan dengan min 1 Seperti ini Maka ini adalah jawabannya Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di soal berikutnya